Semua lafaz sholawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahad-Lusunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama, simbol-simbol tawhid. Mungkin ini tentara-tentara dajjal kali ini. Mereka kemudian membidahkan dan menganggap syirik orang bersolawat dengan lafaz nariyah. Karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Bahkan menganggap orang kalau selawat nariyah bisa bikin kesurupan. Itu bagian dari fitnet dajjal juga. Kacauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Karena kadang-kadang, mohon maaf, syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita. Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesompongan, ini bisa dipinjam oleh syaitan. Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar. Jadi dia tidak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariyah. Yang menyusun lafaz nariyah itu ulama ahli hadis, ahli sunnah, ahli tawhid namanya Ibrahim At-Tazi. Maka dulu nama dari salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Lama-lama berubah jadi salawat nariyah. Jadi tidak benar bahwa salawat nariyah itu bid'ah atau syirik. Salawat nariyah justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tawhid yang sahih kepada Allah SWT. Salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurtubiyyah. Bagaimana bunyinya? Dan seterusnya. Artinya, Ya Allah limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Semua kesusahan dapat dilenyapkan. Semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi. Dan semua yang diinginkan dapat digapai. Dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekali yang pertama salawat ini bid'ah. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliullah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah SWT. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik. Kalau diyakini bahwa Muhammad SAW menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Contoh lain jemaah sekalian, salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, berkata, Ya akram al-khalqi mali man aludhu bihi siwak inda huduthil hadithil amin Wahai makhluk yang paling mulia, Muhammad SAW, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Subhanallah. Ini lebih parah sebenarnya. daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah pun sudah tidak dipakai sama dia. Karena dia katakan, Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bukan lagi kepada Allah. Kalau dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, itu syirik. Sekarang Allah malah sudah tidak dipakai. Kemudian, dia juga mengatakan, Dan sesungguhnya, di antara anugerahmu, dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki, ilmu tentang, Al-Lawuhul Mahfud, dan catatan takdir. Subhanallah. Dia katakan, Nabi SAW yang menganugerahkan dunia dan akhirat kepada para hamba. Padahal Allah menegaskan, Sesungguhnya milik kamilah, akhirat dan dunia. Surat Al-Lail, ayat ke-13. Lalu dia menesifatkan Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Mengetahui catatan takdir yang ada di Al-Lawuhul Mahfud. Padahal Allah menegaskan, di surat An-Namal, ayat ke-65. Kullaya'lamu manfis samawati wal-ardil gaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Satupun makhluk di langit, maupun di bumi kecuali Allah. Dan nima'ah sekalian, di salawat Burdah ini juga, ada pensifatan kepada Nabi SAW yang tidak tepat. Salawat Burdah itu awalnya adalah, maulaya solli wasallim da'iman abadah ala habibika khairil khalki kullihim. Ini seringkali mereka buat nyanyian-nyanyian. Artinya apa? Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam terus-menerus selama-lamanya kepada habibika, habibmu, kecintaanmu, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Kalimat habibika. Muhammad SAW adalah habibmu, ya Allah. Maka jemaah sekalian, para ulama'ah menjelaskan, ini kurang tepat untuk disifatkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena pensifatan kepada beliau lebih tinggi daripada habib, iaitu khalil. Khalil itu tingkat kecintaannya lebih tinggi daripada habib. Dan sifat Nabi SAW yang disifatkan Allah bukan habib, tapi khalil. Di antaranya di dalam hadith yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdillah radiallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَا قَدِتَخَذَنِ خَلِيلًا كَمَتْتَخَذَا إِبْرَهِيمًا خَلِيلًا Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi, dari seluruh para hamba, hanya dua hamba yang tingkatannya sampai khalil, iaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Ini, dua Nabi ini yang paling tinggi tingkatannya. Bukan habib, tapi khalil. Jadi, tidak tepat kalau menyebut Nabi SAW habib. Oleh karena itu, Nabi tidak boleh menjadikan makhluk sebagai khalil, cukup sebagai habib saja. Sebagaimana dalam lanjutan hadith, وَلَوْ كُنْتُمُ تَخِذَنْ مِنْ أُمَّةِ خَلِيلًا لَتَّخَدْتُ أَبَا بَقْرٍ خَلِيلًا Andaikan boleh, aku jadikan dari umatku seorang khalil, maka orangnya adalah Abu Bakar. Orangnya adalah Abu Bakar. As-Siddiq radiyallahu anhu. Tapi tidak boleh. Jadi, khalil itu kecintaan yang tertinggi, maka kita sebagai hamba, yang paling kita cintai, hanya boleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bye. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.